Kepada grup Khadroh El Fatah dari Gedung Dambi yang telah menyelesaikan tugasnya yaitu membaca Al Barjanji sekaligus Mahal Qiyam Para Rawuh, para Bapak, para Saudara-saudara yang kalian menyakitkan, Alhamdulillah Sabun Rawuh, di tengah-tengah kita yang meneku Panjirani pun Habib Mustafa Al-Idrus saking bangilan yang berbeda Maringi Tausiyah atau Mahidatul Khosanah dalam rangka Walimatul Khidran yang saat meneku di matang Panjirani pun Habib Mustafa Al-Idrus saking bangilan Allah semoga akan Alhamdulillah Muhammad Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum wa'alaikunna wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Salam itu doa yang salam itu sunnah yang jawab wajib kewajiban itu banyak sholat, puasa, wajib yang gak menjalankan dosa termasuk yang gak jawab salam itu dosa loh bapak ini kelihatannya kecil tapi harus disampaikan bahkan kanjeng Nabi Muhammad s.a.w. pernah beliau bersabda absus salam tebarkan salam sekaligus ulama' berkata salam itu adalah identitas keislaman kita orang Kristen banyak tanpa mencelah itu hak mereka pokok itu cara-cara mereka agama-agama mereka mereka bangga loh dengan kalung salibnya betul jadi kita sebagai seorang muslim harus bangga dengan keislaman kita apa salah satunya salam habib saya selamat pagi habib bagus gak ada yang menyalahkan selamat siang bagus bahkan di Arab sebelum Rasulullah s.a.w. juga ada selamat pagi wassoba selamat pagi itu wassoba itu orang Arab dulu begitu tapi setelah lahirnya manusia suci manusia mulia yang punya gelar sayyidul ambiya wal mursalin pemimpin para nabi dan para rasul dan yang punya hak satu-satunya safa'atul urma yang bisa menolong manusia ketika manusia dikumpulkan bersama mulai muda tua pria wanita dikumpulkan di padang maksyar yang diabadikan dalam Al-Qurannya yawmala yanfa'umalun walabanun yawmaya firrul mar'umin ahih wassohibatihi wabanih itu Qur'an kita bapak menyebutkan yawmala yanfa'umalun walabanun apa maksudnya hari yang tidak ada manfaat itu pangkatmu yang gak ada manfaat itu hartamu jangan kena nanti di padang maksyar di dunia saja waktu sakit orang gak bakal mikir mobil bapak betul gak bakal gak bakal wis opna matang-matang wis di infus di oksigen ini doi tak tukono mantar motornya anyar yaw gak bakal urus tak tukono bmb gak butuh bmb aku butuh waras betul kalau sudah sakit seperti itu dokter berani bilang menjamin kau pasti sembuh mobilmu tak pkb pnkb pasti waras ini bagi mahal itu di dunia apalagi di namah dan maksyar nanti diabadikan dalam al-quran jallahu alah beliau berfirman yawmala yanfa'umalun walabanun hartamu gak manfaat anakmu gak manfaat semua gak manfaat terus bagaimana habib kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dalam keadaan bigal bin salim dengan hati yang selamat waktu itu ditelankan oleh ulama ketika berkumpul bersama itu dalam keadaan ketakutan lari kemana bingung orang-orang lari ke nabi adam karena nabi adam adalah bapak manusia kita manusia semua disebut bani adam sama pak mau Arab mau Jawa mau Cina mau Maduro ngapain bani adam oke artinya apa Islam mengajarkan tidak ada diskriminasi ras tidak ada rasis itu gak ada itu bukan ajaran Islam yang Arab gak boleh menjelekkan yang Jawa tidak ada kelebihan untuk Arab maupun Jawa maupun Cina semua sama ini ajaran Islam makanya saya katakan sering kepada para aparat-aparat jangan selalu mojokkan umat Islam gak ngerti toleransi ajaran Islam itu toleransi itu sendiri dan itu perlu disampaikan dimana-mana bahwa agama kita itu agama toleransi agama yang cinta damai dimulai dari pertemuan pertama aja sudah salam diperhatikan ini dan salamnya ini dahsyat salam ala arba wa isrin syah selamat dalam 24 jam selamat pagi selamatnya kapan selamat pagi awan tiba selamat siang sore selamat sore malam selamat malam tidurmu samil samil ajaran dari Allah lengkap sempurna assalamualaikum selamat melek turu selamat pak melek selamat itu gampang pak karena sampein punya kekuatan untuk menghindar onok ulo sampein menghindar selesai kan onok macan masuk rumah tutup lawangnya iso kan tapi kalau sampein tidur kamu apa sampein orang-orang buku uping luka iso nyegah sampein terus bagaimana habib baca doa termasuk salam makanya ayo semua yang hadir dimanapun anda berada ucapkan salam dan salam itu adalah dari rasulullah dan rasulullah tidak akan bicara kejuali itu wahyu dari Tuhannya berarti salam itu adalah dari yang maha kuasa yang mempunyai keselamatan itu sendiri Allahumma amin dengan salam kita duduk selamat sampe nanti selesai acara selamat sampe rumah selamat walaupun montore yang jemput mogok ya selamat alhamdulillah ini aku wauh ini aku wauh yang jemput di starter kakaknya untung ya pak wajan lain kadung untung ini aku nguntung ya masalah tapi untung lah untung ini apa tengah jengri ya kulo coba nyusul tengah jalan wis mogok lah wis masalah nih wauh atau jemput saya sudah naik jalan tengah jalan macet tambah keterlambat nih wauh paling sampe ngomel-ngomel kiki ai model opo gitu kok terlambat padahal mogok untungnya tengah jengri ya kulo asal gak usah montormu ganti montorku ya wish akhirnya ini double pangkat loh akhirnya loh ngaji bisa nyupir bisa wauh tapi alhamdulillah tambah oleh pahala oke si supirnya guyang-guyu lumayan istirahat alhamdulillah hadirin hadirat atabukumullah mari kita banyak bersyukur kepada Allah nah madu atas anugerah anugerah yang banyak yang mana anda tidak akan pernah bisa menghitung jumlah kenikmatan-kenikmatan pemberian dari Allah tidak akan pernah anda bisa menghitungnya lantuh suha kalimatnya lan harfu nasbin bahasa pondokan bahasa harap itu lan itu tidak akan pernah tidak akan pernah anda bisa menghitung jumlah nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepada manusia tidak akan pernah dan terus bagaimana caranya bersyukur ikuti ajaran agama ucapkan banyak alhamdulillah habis makan alhamdulillah acara alhamdulillah sampai-sampai sampai-sampai bapak ada cerita lucu tentang alhamdulillah ini ada giai dari wong jowong itu sangking sudah sangking menjiwai pun sudah terlanjur menjiwai begitu ya sudah terlanjur menjiwai itu selalu alhamdulillah sampai pernah kecurian barang itu orang murid santri bengong semua kiyainya alhamdulillah kan gregit kira-kira koncomu dompetnya keelangan sampai pegel ngubur malingi si keelangan malah alhamdulillah gregitkan kan karena memang beda cara berpikir mindsetnya beda siapa kiyai itu namanya kiyai syahid dimana tinggal di rembang desanya sulang yang terkenal mbak syahid kemadu almarhum karena seringnya senengnya ucapannya selalu alhamdulillah sampai sekarang pondoknya disebut pondok alhamdulillah julukannya kiyai alhamdulillah kiyai alhamdulillah itu mas syahid ini jocokan kiyai bismillah tidak mengerti ini kiyai alhamdulillah yang lucu yang lucu ini nyai nyai syahid itu sakit asya Allah dia menyampaikan tentang sakitnya kepada suaminya apa jawab suaminya alhamdulillah yai madaran perutnya sakit madaran dalam sakit yai alhamdulillah coba sampe percobaan nang bujumu diuncali sandal tapi ini apa yang dimaksud ini alhamdulillah sakit perutnya alhamdulillah hanya perutmu saja hidungmu matamu kepalamu kakimu dadamu sembuh yang satu sakit yang banyak sembuh alhamdulillah baru saja ini pelajaran juga buat kita kalau kita kena masalah coba ingat kelebihan kesenangan kebahagiaan kita yang lainnya anda ringan nanti menerimanya kesandung aduh alhamdulillah sing kesandung kok sekel duduk ndas iya betul betul enggak let's bilik sampe langsung terlalu fokus dengan kaki kesandung bangsat kurang ajar orang itu perlu bijak dalam segala sikap walaupun dalam keadaan bermasalah alhamdulillah kita hitung kelebihan kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada kita masih banyak sakit perut hidung mata masih sembuh semua alhamdulillah insya kartung ini kan acaranya syukuran sunat insya kartung wala ingga fartung inna adabila jadid siapa yang dawuh ini Allah kalau sudah orang enggak percaya sama Allah mau percaya sama siapa mau bupati mau gubernur mau pejabat mau aparat berapa kali janji DPR inget coblosan kalau menang jalan alus lihat iya kan tapi jangan terus ngilokno bukan bupati kita juga sering ingkar janji waktu waktu kawin janji berapa montak kawin gelang mukrom piongan telung tahun kelontangan terus iya kan ini kita manusia itu bawaannya begitu maksudnya apa aparat sama rakyat juga sama kurang lebih rakyatnya pinter kawin coblosan coblosan diterima enggak nyoblos model 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 ya begitulah kehidupan yang penting kita banyak syukur Alhamdulillah yang lucu lagi apa yang terjadi Kiai sahid ini berjalan dengan beberapa Kiai sama Kiai bisri abanya Gusmus itu Kiai bisri itu kakaknya Kiai misbah kebetulan Kiai misbah adalah mertua saya jadi saya paham betul berjalan rombongan Kiai ini habis pengajian liwat jembatan jembatan itu normal pun ya kurekali kalau 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 kurekali suri-suri itu non-sewu gak puntu ya keonggadus sehingga sekali non-sewu gak lanak wedok biasanya saya umba-umbaya masalah lukiai rombongan liwat jembatan ketuk wang wedok adus coba masalah ini anda punya bayangan apa coba alhamdulillah yang menjajokkan ambil alhamdulillah kiai beda apa gak ayo kita buktikan urusan urusan itu normal wang normal normal setrumi kan yang jadi masalah bedanya kiai sama orang biasa apa kita wang wedok ayu so podo-podo seneng podo lu sampean podo-podo walaupun akulah podo tapi yang jadi masalah biasa kita wang ayu mendelik kiai ngempet kan beda wang adus alhamdulillah sampean alhamdulillah kalau kiai alhamdulillah mbak melengos alhamdulillah bukan istriku yang teranjang alhamdulillah bukan anak gadisku yang teranjang begitu makanya ibu bapak perhatikan sedikit kalau lihat kemaksiatan apa kita terima kasih kepada Allah tidak termasuk orang yang maksiat itu ini pelajaran yang tinggi ini apa itu anak uang mendem lah ojok kau namuk diisi apa alhamdulillah gak melok mendem alhamdulillah tutup anakku sing mendem beda kan anak uang mendem merokok lewang mendem kalau ini merokok merokok dewe yang merokok paham ya terus dibalik itu anda dakwah apa nafsu beda juga anda dakwah mengajak orang sadar supaya kenal dengan Tuhannya apa karena nafsu dengan amarah beda sayidina alih garam allahu wajha mantu rasulullah suami dari sayyidah fatimata zahra satuna fi dunia tujuna fi lukhra di vokali bih khadijata kubhra Alhamdulillah Kak Manduk solawatan terus akhirnya Ini banyak orang salah paham dikira yang ngarang Kiai Maimun Tuh kan Itu yang ngarang seorang Habib wali besar namanya Al-Habib Ahmad Al-Muhdor Beliau punya murid namanya Sayyid Alwi Sayyid Alwi ini gurunya Kiai Maimun Sarang Nyambung ya Jadi jangan terus meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya Di Khadijah Telkubra Khadijah ini dikawin Rasulullah punya anak Fatimah Fatimah ini adalah istrinya Sayyidina Ali Sayyidina Ali ini pernah Pak perang duel Mubarroza Bahasa Arabnya itu Mubarroza duel satu-satu Ya duel Wong Bien itu perangnya benar-benar memberani Kalau sekarang kan jarak jauh Sembunyi Dor Kan begini kan Oleh Wong Bien Enggak Pak Enggak pedang maju temenan Pak Perang temenan Pak Makanya non seu Negara didaya seperti Amerika Mengandalkan segala alat Karena apa ketakutannya dia Belum tentu orang Indonesia Kalah sama Sama orang Amerika One by one Satu langsung satu Enggak mungkin kalah Mereka justru ketakutan Makanya bikin senjata yang jarak jauh Supaya apa Mari ngebob sengiden Mungkin apa Kalau emang Jawa Bambu runcing Pak Maju Pak Sekali kuncang bambu runcing Yurisikurnya tembak Berarti apa Memang berani betul Berani ma Berani mati Sayyidina Ali ini pernah duel Sama Seorang Kafir Ketika duel itu Sayyidina Ali berhasil Melumpuhkan musuhnya Apa Musuhnya sudah jatuh Di bawahnya Ali juga di atasnya Dengan megang pedang Tinggal apa Tinggal membunuh kan Ketika mau membunuh Musuhnya ini Karena sudah kalah Enggak punya kekuatan lagi Tapi karena mangkel Enggak punya kekuatan untuk Membelah diri Memukul pun enggak bisa Hanya satu Dia hanya bisa meludah Isoknya ngidoni Jadi Wiskala Gak isok Ngantem Gak isok Ngaduk Gak isok Isok ya apa Ngidoni Sayyidina Ali Gopetang Wiskari Tros Pak Didoni Kayo sayyidina Ali Ketika diludai Kira-kira Pak Tambah Di Tros Apa Kasih Doni Sampai Muangkel Lampai Uwang Wiskari Ngantem Tambah Ngidoni Tambah Banter Ngantem Saya dinali Enggak Ketika mau Begini Diludahin Dia berdiri Enggak jadi Membunuh Mosonya Bingung Ali Kenapa Enggak Kau bunuh Aku Kenapa Enggak Tinggalkan Apa Jawabannya Ali Aku Aku Ingin Membunuh Karena Perjuangan Membelah Agama Tapi Ketika Enggak Meludah Pada Mukaku Aku Marah Benci Nafsuku Yang Bicara Untuk Membunuhmu Karena Nafsu Itu Bukan Ajaran Agamaku Makanya Enggak Aku Lepaskan Aku Enggak Mau Kecampur Lilahita Allah Atau Lilhawa Karena Nafsu Aku Tidak Mau Allah Mas Indahnya Ajaran Islam Begitulah Ajaran Yang Dibawah Oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wa Alayhi Wasallam Jadi Melihat Kemaksiatan Bukan Marah Karena Nafsu Marah Karena Agama Boleh Tapi Yang Banyak Anda Lihat Sekarang Di Medsas Di Mana Kelihatannya Bilang Agama Saling Caci Maki Itu Karena Agama Karena Belah Allah Apa Untuk Menunjukkan Dia Pintar Dia Hebat Bisa Nyatuhkan Orang Lain Karena Nafsu Betul Anda Lihat Sekarang Kalau orang Nilai Tala Tidak Begitu Mendoakan Yang Salah Diingatkan Dengan Sebaik Baiknya Banyak Cara Untuk Mengikin Orang Bisa Kembali Kepada Jalan Yang Benar Tapi Yang Patut Kita Ingat Kita Patut Bersyukur Dulu Alhamdulillah Kita Dijadikan Orang Minal Fala'il Minal Minal Muhsinin Termasuk Orang-orang Yang Baik Bukan Termasuk Orang Yang Berbuat Tercelah Ingat Ya Kalau Ada Orang Maksiat Jangan Caci Maki Dulu Anda Bersyukur Dulu Alhamdulillah Aku Tidak Ikut Seperti Mereka Baru Dakwah Apa Tidak Dakwah Bukan Setelah Syukur Kita Berusaha Ngingatkan Dengan Sebaik Mungkin Diingatkan Tidak Bisa Satu Lagi Jalannya Apa Doa Makanya Yang Berjuang Agama Jangan Dikira Yang Cerama Saja Belum Tentu Ada Yang Berdoa Cerama Tidak Bisa Tapi Dalam Rumah Jam Tiga Malam Doa Selamat Ke Warga Jocokan Ini Diterima Oleh Allah Bukan Karena Cerama Saya Karena Doa Tapi Yang Dipuji Yang Cerama Makanya Yang Cerama Yang Cerama Seperti Ini Seperti Saya Seperti Ini Sama Orang Orang Yang Berdoa Dalam Rumah Kira Kira Banyak Ikhlas Mana Banyak Yang Di Rumah Orang Seperti Saya Ini Banyak Gak Ikhlas Makanya Butuh Didoakan Pencerama Itu Butuh Didoakan Bukan Dilepas Landaskan Ya Karena Apa Megang Mic Ini Setannya Besar Adik Hati 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 Lenggo Ngarap Merasa Sakit Ujub Riak Kibir Itu Di Depan Makanya Paling Aman Nang Duri Lunggo Ngurung Ngo Menang Ikhlas Dungo Jam Telu Dalu Gwono Wong Jelas Ikhlas Ini Makanya Wong Maksiat Ambil Wong Amal Itu Paling Ake Seng Ikhlas Seng Maksiat Lebih Kok Isang Gwono Coba Men Itung Kira Kira Maksiat Seneng Kau Nangan Wong Lio Menghindar Sampai Sudah Punya Istri Non Sewu Tanda Kutip Kecantol Sudah Punya Istri Kira Kira Sampai Mau Hubungan Sama Perempuan Itu Anda Menghindar Dari Pandangan Orang Apa Menampak Diri Pasar Ikhlas Maksiat Ikhlas Sampai Tau Ngamuk Gak Ikhlas Gak Ada Sampai Pernah Korupsi Gak Ikhlas Gak Ada Korupsi Itu Ikhlas Nawaitu Iya Kan Tapi Sembayang Sering Gak Ikhlas Pengajian Sering Gak Ikhlas Artinya Apa Kita Butuh Doa Kita Butuh Saling Mengingatkan Wadawa Sobil Hakki Wadawa Sobil Sobil Hadirin Hadirat Atta Bagumullah Yang Saya Hurmati Yang Saya Mulihakan Semua Yang Hadir Sesepuh Bini Sepuh Ingkang Sambil Enggarawo Khususipun Habib Hamdi Segaf Dari Sidoarjo Kebetulan Beliau Satu daerah Sama saya Saya Orang Sidoarjo Lubip Kan Bangilan Istri Saya Orang Sidoarjo Makanya Bahasanya Mungkin Kalau Yang Enggak Pernah Denger Drama Saya Mungkin Agak Kaget Ini Habib Ini Bacara Bicaranya Kok Kasar Iyoh Seroboyo Tadi Ngomong Sidoarjo 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 Tetap Belajarlah Tidak Lupa Kepada Kiai Haji Lamsidin Kiai Haji Masrur Sohibul Bet Haji Saiful Anwar Apa Durung Kaji Aku Ngerti Ngerti Itu Dungo Artinya Doakan Orang Lain Durung Kaji Yakin Aku Sebut Seneng Lusi Ngundang Sampai Kajik 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 Lasi Kok Kabe Tadung Kada Ruginya Siapa Yang Berdoa Untuk Orang Lain Nabi Bersabda Ini Siapa Yang Berdoa Untuk Orang Lain Allah Mengutus Malaikat Berucap Sama Dengan Apa Yang Kau Doakan Saya Menyebut Pak Saiful Haji Tadung Anwar Berangkat Kaji Malaikat Dihutus Oleh Dunia Mendoakan Saya Persis Seperti Doa Saya Saya Doakan Haji Malaikat Doakan Saya Juga Haji Kira-kira Doanya Habib Mandi Apa Enggak Turung Karuan Terus Kau Pikir Aku Tungkat Pasti Manti Turung Karuan Jujur Pak Kau 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 Mungkin Jarang Kau Kau Saya Enggak Akan Pernah Mengaku Lebih Baik Dari Jenengan Karena Saya Lama Mondok Ditugaskan Nyampekan Kitab Kitab Itu Aja Ngamalkan Belum Lah Terus Bagaimana Bareng Bareng Ayo Kita Bareng Bareng Taubat Ayo Bareng Bareng Kita Syukur Saya Belum Berani Menjamin Diri Lebih Baik Dari Jenengan Mungkin Jenengan Lebih Baik Cuma Karena Saya Banyak Baca Kitab Karena Saya Mondok Karena Saya Banyak Ketemu Orang Apa Tekon Dia Kemobul Tekon Di Kok Kalau HP Ini Mobilnya Matic Ya Kalau Habib Belum Tentu Mandi Tapi Kalau Malaikat Layak Sunnah Allah Ma'am Rahum Malaikat Tidak Pernah Maksiat Dungane Pasti Mandi Saya Doakan Tadi Sayyiful Bakyai Bakyai Semua Dungane Habib Durung Karuan Mandi Malaikat Dungane Habib Pasti Mandi Nyambung Ini Rahasianya Para Kiyai Yang Malam Ini Saya Buka Kenapa Kiyai Hidupnya Tenang Tenang Kenapa Karena Kiyai Selalu Mendoakan Masyarakat Bangun Jam Tiga Malam Ngangkat Tangan Dungo Buat Warga Buat Masyarakat Bukan Anaknya Didoakan Singmondo Mondo Itu bukan Anaknya Loh Gak Sana Gak Kadang Tiap Dalu Ngangkat Tangan Dungo Kanggu Warek Mondo Kanggu Iya Kan Sibuk Dungo Tonggu Pemanet Tonggu Utang Durung Dibayar Tambah Mondo Dungan Allahum Firlil Muslim Awal Muslim Ya Allah Sampai Sepura Muslim Al Muslim Kecuali Togo Sebelah Ya Allah Utang Durung Bayar Ya Allah Kiyai Tidak Boleh Gitu Makanya Kiyai Kiyai Itu Hidup Tenang Karena Suka Mendoakan Ketenangan Untuk Orang Lain Punyai Punyai Itu Hidup Tendram Karena Apa Karena Senangan Itu Tidak Uang Lio Makanya Istrinya Kiyai Anaknya Kiyai Baik Baik Bapak Karena Ayahnya Senang Doakan Orang Lain Ini Saya Buka Saya Tularkan Kenjenangan Ayo Latihan Mendoakan Orang Lain Dan Pasti Itu Kembali Kepada Diri Kita Sendiri Jangan Ngucapkan Yang Jelek Jelek Ojuk Nya Cimaki Hadirin Hadirat Atau Bagumullah Termasuk Kita Malam Hari Ini Mendoakan Anak Yang Dikitan Yang Bernama Panji Heidar Kamil Panji Panji Itu Bahasa Jawa Panji Gu Gentero Le Bahasa Rapi Roya Heidar Arti Macan Kamil Arti Sempurna Berarti Gendero Macan Yang Sempurna Wah Dasah Jadi Mas Saipur Ini Harus Gambar Macan Gendero Yang Ngar Artinya Lunggi Eman Jangan Garo Artinya Eman Makanya Tanya Yang Ahlinya Kalau Panji Mungkin Jangan Sama Sama Paham Kalau Heidar Itu Artinya Macan Dan Ini Julukannya Saidin Ali Saidin Ali Karamallahu Wajah Yang Tadi Saya Sebutkan Itu Diberi Nama Oleh Ibunya Heidar Ali Pemberian Dari Ayahnya Abu Tolib Ketika Ali Ini Duel Bapak Ini Nama Heidar Duel Mubar Raza Saidin Ali Itu sahabat Yang Paling Senang Duel Karena Pemberani Tidak 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 Pernah Ketemu Orang Kafir Namanya Amr bin Abdi Wud Ketika Perang Hondak Orangnya Ini Tinggi Besar Pendekar Yang Tidak Pernah Orang Berhadapan Dengan Dia Kecuali Pulang Tinggal Nama Itu Namanya Amr bin Abdi Wud Dungdeng 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 Loh kok Centeng Centeng Orang Sakti Orang Sakti Hebat Itu Nantang Nantang Kanjeng Nabi Sama Sahabat Sahabat Hal Men Mubaris Hal Men Mubaris Siapa Yang Berani Duel Sama Aku Amr bin Abdi Wud Mekir Mak Contohnya Mac Tisen Ngan Pasar Jocokan Jocokan Tindu Ambi Aku Ayo Iya Kan Lu Emang Tisen Soro Sampai Sikat Mac Tisen Gagak Rota Sampai Iya Kan Lah Seperti Itu Lungdeng Ali Ngadek Ali Sik Joko Cili Ngadek An Lahu Ya Rasul Aku Untuk Orang Itu Ya Rasul Kanjeng Nabi Dela Sayyidina Ali Ali Ejlis Bal Ho Amar Ali Lunggu Ngertai Nono Itu Dutu Yang Biasa Itu Amar Iku Lai Dari Wong Gini Oh Macem Macem Ikut Mat Hidup Hampir Mirip Seperti Itu Teriak Teriak Lagi Berdiri Lagi Ali Anah Lahu Ya Rasul Berikan Padaku Orang Itu Nantang Nantang Aku Kan Nabi Lunggu Ali Lunggu Tutup Musung Aku Amar Lunggu 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 Bunggu Bunggu Mana Gak Kuat Ali Ya Rasul Berarti Wani Langsung Diserbani Diimamai Dikai pedang Namini pedang Indul Figar Pernah denger Pedang yang Bercabang 2 Depannya Indul Figar Sampailah Ali Maju Kedepan Bertemu Dengan Amr bin Abdud Untuk Tanding Amr bin Abdud Ngeremehkan Jadi Yang kuat Musung Yang biasa Yang Huyud Apa Kan Maju Mulia Celun Tue 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 Kan Anak Ayah But Tolib Mulia Mulia Bapakmu Koncoku Bapakmu Koncoku Mulia Bukan Tandinganku Gak Mungkin Aku Tegah Matanya Awak 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 Mungkin Anak Koncoku Dewe Apa Jawabannya Ali Kalau Engkau 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 Tegah Membunuh Aku Aku Tegah Membunuh Meluk Mendelik Amr Kau Ngajari Ayo Tanding Pak Tanding Ini Tanding Karena Cepatnya Pertandingan Hebatnya Pedang Ali Pedangnya Amr Sama-sama Hebatnya Ini Tidak Kelihatan Karena Pasir Sudah Menggolong Antara Kuda Dan Orangnya Bercampuran Bercampuran Pasir Terbangan Pasir Jarang Mencak 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 Satu Kalimatnya Yang Keluar Takbir Sahabat Mikir Ini Takbir Menang Atau Takbir Mati Kan Ada Orang Yang Mati Mati Lama Ini Mati Atau Takbir Menang Setelah Reda Itu Pasir Turun Kelihatan Sama-sama Berdirinya Lu Ngadek Jalani Mencar Berdua Berhadapan Mati Kelihatan Gak ada Yang mati Itu Anda Tahu Ini Keanehan Juga Dalam Kitab Diterangkan Itu Amr Sempat Berkata Berkata Begini Aina Dor Buka Yang Ale Aina Dur Buka Mana Pukulan Mu Jawabannya Ali Apa Harik Jismak Gerak Kentubuh Mu Ketika Digerak Ternyata Sudah Terbelah Jadi Dua Sangking Lande Dan Sangking Kewate Sampai Ruk Gedebok Pohon Pisang Ikul Pedangi Lande Sampai Ikul Gak Lugur Ya Kan Tetap Bertempatnya Kan Tapi Pilih Sampai Itu Ali Bin Abi Talib Terus Duel Yang Kedua Bersama Orang Namanya Marhab Ketika Perang Haibar Itu Ada Orang Yang Sumber Juga Anaf Marhab Aku Marhab Tidak Satu Orang Pun Kecuali Tanding Sama Aku Terpenggal Kepalanya Ali Maju Berkata Anal Ladi Samad Niyomi Bihai Dara Kalau Engkau Marhab Jagoan Aku Lahir Wismacan Aku Haidar Ngunobul Anak Mubul Makanya Anakmu Betik Di Telinga Itu Beda Dengan Tulang Orang Yang Dewasa Gendang Telinganya Itu Masih Sangat Tipis Dan Rentan Maka Nih Akek Arek Ngoh Rungoh Rungoh Oh 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 Tini Kakeyan Diamuk Bapak Salah Namanya Namanya Haydar Kamil Sempurna Dan Sempurna Itu Manusia Yang Sempurna Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam Khitan Yang Diadakan Malam Hari Ini Sudah Dihitan Belum Belum Ya Berarti Besok Ini Syukuran Untuk Menghadapi Khitan Bancaan Dari Uang Jawa Ada Dari Adalah Ada Sedaga Memberi Makan Orang Muslim Itu Sangat Bagus Dan Itu Ajaran Rasulullah Sallallahu Bahkan Para Nabi Dan Para Rasul Seperti Itu Nabi Ibrahim Itu Hanya Untuk Memberi Makan Orang Dia Sampai Nyari Berkilo Kilo Berjalan Bapak Kalau Makan Gak Temannya Dia Keluar Cari Orang Untuk Ajak Makan Bersama Karena Banget Sangat Besar Manfaat Fadilah Berkahnya Orang Memberi Makan Kepada Orang Kalau Ajaran Islam Dipakai Kalau Jocokan Gak Makan Kalau Bojonegoro Tuban Mulai Bupatinya Sama Rakyatnya Sama Tokoh Masyarakatnya Betul Menjalankan Agama Dicaya Gak Ada Yang Gak Makan Kenapa Bawaan Ajaran Nabi Selalu Senang Memberi Makan Orang Denung Jawa Didikan Lawa Senengan Bancaan Malam Jumat Bancaan Gitu Pindah Omah Bancaan Ngedek Nomah Bancaan Pasang Genteng Bancaan Bojuni Meteng Petang Ulan Bancaan Petang Ulan Bancaan Procot Bancaan Gitu Bancaan Bancaan Kona Meteng Kona Meteng Bancaan Itu Jawa Dan Itu adalah Didikan Hasil Dari Para Wali Songo Para Ulama Ulama Dahulu Alhamdulillah Itamut To'am Sukuran Dengan Seperti Ini Ini Betul Ini Bagus Apa Harus Seperti Ini Ini Yang Jadi Masalah Tadi Mas Saipul Bagus Begini Acara Seperti Ini Tapi Tidak Harus Karena Tidak Ada Hukum Kewajibannya Bagus Iya Karena Banyak Metode Dan Cara Untuk Memberi Makan Orang Karena Ini Nge-repotkan Pasang Son Pasang Terop Macem-macem Bikin undangan Begitu kan Waduh Di perumahan Tuban Atau Bojonegoro Repot Ini Gampang Yang penting Tetap bancaan Bagaimana caranya Catering Pesen Kanggu Korongatus Kotaan Undang Kasih Kotak Selesai Masih Ngundang Ya Gak Usah Ngundang Ternoh Selesai Panggil Tosa Selesai Selesai Langsung Selesai Ini Banyak Cara Saya Terangkan Begini Supaya Gak Bingung Kalau Gak Kepingin Bancaan Gak Bisa Bagaimana Ya Dumb 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 Bisa Kalau Begitu Repot Juga Nyari Orang Itu Repot Lebok Masjid Rung Juta Bancaan Tinggal Ada Pilih Yang Mana Yang Paling Utama Pengajian Kumpulan Kenapa Ada Zilaturahmi Nyambung Zilaturahmi Pertemanan Gak Pernah Ketemu Nyenang Notonggo Dapat Ilmu Salawatan Berkah Mamin Darin Mamin Baitin Mamin Makanin Dimanapun Tempat Yang Dibacakan Salawat Kepada Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam Akan Diangkat Itu Bencana Itu Musibah Itu Balak Dari Tempat Itu Makanya Salawatan Itu Sangat Berkah Manfaat Dan Itu Diabadikan Dalam Al-Quran Loh Salawatan Ini Bukan Hiburan Bukan Menghibur Iya Tapi Kalau Dibilang Hiburan Salah Menghibur Iya Beda Loh Ya Menghibur Sama Hiburan Beda Salawat Itu Menghibur Jiwa Betul Tapi Bukan Hiburan Ini Ketaatan Karena Tertulis Dalam Al-Quran Inna Allah Wa Malaikat Tahu Yusalluna Alain Nabi Ya Ayuh Alladina Amanu Sallu Alaihi Usallimu Taslimah Sesungguhnya Allah Yang Maha Kuasa Yusalluna Alain Nabi Bersalawat Kepada Nabi Muhammad Wilmalaikah Dan Barah Malaikat Allah Dan Barah Malaikat Bersalawatan Nabi Tinggal Jocokan Gelam Salawat Atau Enggak Kusi Allah Salawat Malaikat Salawat Diterus Kenapa Ya Ayuh Alladina Amanu Yang Punya Iman Gampang Pak Lian Uwang Kuk Sewenung Salawatan Ya Iman Mumbul Uwang Gawet Salawatan Yowis Nasib Pak Gitu Gak Usah Dilok Nabis Nasib Dung Gak No Supaya Selamat Wai Balik Tadi Seneng Wong Salawatan Kenapa Yang Dipanggil Ya Ayuh Ladina Menuh Salu Alaihi Wasallimu Taslimah Hadirin Hadirat Adabakumullah Khitan Caranya Macem-macem Ya Khitan Anak Yang Khitan Rasul Sallallahu Assalam Pernah Dawu Adfi' Gata Barrab Walau Bishakim Minat Tamrah Tolaklah Murkah Allah Dengan Sedakah Walau Bishakim Minat Tamrah Walaupun Dengan Seiris Kurma Maksudnya Apa Tolaklah Musibah Musibah Itu Kita Gak Tahu Kapan Datangnya Umpama Musibah Itu Tahu Kita Menghindar Musibah Kita Gak Tahu Enak Enak Ujuk Meneloro Apa Ngerti Coba Ngerti Aku Meneloro Saya Daftar Rumah Sakit Dok Pesan Kamar Dok Buat Saya Dok Sakit Dok 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 Sakit Jiwa Gendeng Berarti Gak Umum Karena Musibah Datangnya Kita Gak Tahu Terus Bagaimana Yang Paling Penting Sedia Payung Sebelum Hujan Artinya Apa Sebelum Ada Musibah Tutuplah Dengan Sodago Supaya Besok Khitannya Lancar Selamat Tunggu Surat Perlu Ditunggu Selamat Lancar Aman Masalah Urusan Perngat 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 Gagau Ganteng Montormu Anyaro Tapi Lai Itu Salah Ketawa Mumpung Gana Pengwet Lu Gila Anda Bersyukur Itu Makanya Perlu Dido Do Akan Kanjung Nabi Mas Haiful Itu Yang Yang Kita Ikuti Yang Kita Jadikan Uswa Contoh Surit Oladhan Itu Beda Dengan Nabi Nabi Yang Lain Sunat Itu Itiba Alam Ibrahim Malihi Salatu Salam Sunat Itu Meneruskan Ajarannya Nabi Ibrahim Nabi Muhammad Memerintahkan Bapak Betul Tapi Meneruskan Ajaran Nabi Ibrahim Yang Sekarang Jadi Pertanyaan Mas Saiful Ini Panji Haidar Panggilannya Apa Panji Apa Haidar Gendero Gendero Nandukur Tuk Ini Gak Apa Insya Allah Pangkati Terus Insya Allah Panji Itu Umur Berapa 11 9 Tahun Sunat Iku Ikut Nabi Ibrahim Sunat Itu Ikut Nabi Ibrahim Lihat Kata Kuncinya Ikut Nabi Ibrahim Mas Saiful Nyunatkan Panji Ikut Siapa Ikut Nabi Ibrahim Kan Oke Ternyata Nabi Ibrahim Sunatnya Umur 82 Tahun Berarti Panji Belum Waktunya Sunat Duh kan Betul Anda Buka Semua Kita Begitu Nabi Ibrahim Sunat 82 Tahun Panji Ini 9 Tahun Belum Waktunya Mundur Disini ada yang Sudah masuk Umur 82 Belum Enggak ada Belum Sunat Semua Kalau Ngitung Ikut Nabi Ibrahim Loh Bip Loh Terus Apa Salah Bukan Bukan Salah Ini saya Perinci Supaya Tampak Jelas Nabi Ibrahim Sunat 82 Tahun Anak-anaknya Orang biasa Seperti kita Semua Ini Sunatnya Biasanya Umur 9 10 11 12 Kurang Lebih Antara Itu Ya Ikut Siapa Ikut Anaknya Nabi Ibrahim Yaitu Nabi Ismail Sunat Umur 11 Tahun Berarti Ikut Itu Kurang Lebih Itu Alasannya Mas Dasarnya Itu Di kampung Saya Ada Adat Sunat Bayi Pupak Puser Seminggu Sunat Ada Dalalnya Apa Ada Siapa Nabi Ishak Nabi Ishak Sunatnya Bayi Seminggu Sunat Tadi Yang Enggak Mau Repot Enak Bayi Enggak Perlu Pedeng Terop Ring Ketok Cilik Aman Kalau Ikut Nabi Ismail Umur 11 Saya Ikut Nabi Salah Anda Kalau Sunat Ajarannya Nabi Muhammad Diperintahkan Betul Tapi Ikut Sunat Salah Karena Nabi Lahir Sudah Sunat Nabi Kanjeng Nabi Meremek Bojomu Loh Apa Caranya Nyulat Kalau Juru Utang Loh Masuk Kalau Nogrok Ambil Bidane Gak Isau Kanjeng Nabi Ini Mujizat Lahir Sudah Terpotong Sudah Sudah Mujizat Kanjeng Nabi Kanjeng Nabi Itu Lahir Dalam Keadaan Sudah Bercelak Ini Celak Celakan Makanya Celakan Itu Sunnah Adan-adan Orang Salah Paham Kok Celakan Kok Weng Wedok Enggak Itu Ajaran Islam Celakan Celakan Bapak Jangan Karena Lihat Saya Kacamataan Saya Ini Penyakit Mata Kena Min Atau Plus Atau Slider Enggak Mata Saya Normal Kenapa Kacamata Menghidrat Dari Debu Saja Sedia Payung Sebelum Hujan Saya Bukan Min Ini Kaca Radiasi Kacamata Radiasi Buat HP Sama Enggak Kuat Kena Ini Saya Tiap Malam Cerama Itu Tukang Soteng Maka Sampai Tapi Saya Enggak Min Normal Alhamdulillah Karena Saya Mulai Kecil Pakai Celak Tadi Kalau Istrinya Sakit Pakai Celak Dan Itu Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alihi Wasallam Kanjeng Nabi Lahir Sudah Celak Maktunan Kanjeng Nabi Sudah Dihitan Kanjeng Nabi Lahir Sudah Khitan Artinya Apa Nabi Beda Dengan Manusia Biasa Seperti Kita Ini Juga Clear Jangan Selapa Nabi Muhammad Itu Sama Dengan Kita Sama Manusianya Betul Sama Manusianya Sama Kakinya Sama Punya Tangannya Sama Punya Hidungnya Tapi Basarun Lakal Basar Menung So Tadi Bedoh Ambe Uang Koyak Awamu Jangankan Dirimu Ini Bukan Level Bukan Apple Apple Apa Kalau Bandingkan Nabi Itu Perbandingannya Para Nabi Nabi Ibrahim Nabi Musa Nabi Isa Nabi Zakaria Nabi Adam Nabi Nuo Ini Agak Pantes Nabi Muhammad Itu Sama Dengan Nabi Nabi Yang Lain Tapi Beda Sama Tapi Beda Itu Pantes Beda Nabi 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 Beda Dengan Kita Ya Jelas Beda Gak Beru Diomong Potongan Ngin Apa Oke Ini Nabi Muhammad Beda Dengan Kita Tapi Juga Ada Samah Ini Gak Pantes Gitu Contoh Contoh Paling Gampang Pak Jokowi Presiden Pak Jokowi Itu Hebat Tapi Sama Presiden Presiden Yang Lain Hebat Pak Jokowi Itu Pantes Kata Apa Pak Jokowi Presiden Bandingkan Dengan Mantan Presiden Atau Calon Presiden Atau Minimal Dengan Prabowo Atau Minimal Dengan Gubernur Gubernur Yang Hebat Perti Anis Atau Siapa Agak Agak Mending Itu Loh Kelas RTY Enggak Pak Jokowi Itu Sama Manusianya Sama Kita Agak Sadar Pilihan RTK Alang Ya Maksud Paham Maksud Saya Ya Bandingkan Itu Boyoseng Pantes Gitu Nabi Dibilang Sama Aja Kecilnya Kata Nabi Lahir Procot Sudah Sunat Bahkan Bahkan Sampai Meninggalnya Ketika Sayyudina Abu Bakar Buka Kain kafannya Nabi Buka Kain kafannya Nabi Nabi Meninggal Nabi Meninggal Ketika Meninggal Itu Ditutup Bukanya Kain kafan Sayyudina Abu Bakar Datang Terlambat Tapi Jenazah Masih ada Dibuka Itu Jenazah Apa Yang Keluar Dari Mulutnya Sayyudina Abu Bakar Ya Muhammad Dibda Mahitan Wadibda Hayya Engkuh Harum Ketika Matimu Engkuh Harum Ketika Masa Hidupmu Mati Ini Seker Ganteng Wangi Uripe Ya Wangi Berarti Sampai Awak Mui Api Ganteng Nyeneng Neneng Jadi Jenazah Nyeneng Neneng Itu Nabi Muhammad Pak Lek Non Sewu Lek Kelas Kita Mungkillah Api Api Moden Bahaya Percaya Apu Engkak Api Sampai Dimes Mesem Apa Jawa Anak Dibuk Uang Itu Bapak Mati Mesem Pasal Ditarik Lamping Tapi Bagus Ya Itu Bagus Ya Itu Moden Bagus Apa Membuat Cerita Baik Karena Tidak Boleh Menyebut Kejelekan Pada Orang Orang Yang Sudah Meninggal Jangan Pernah Menyebut Kejelekan Orang Yang Sudah Meninggal Sulit Anda Minta Maaf Karena Dia Sudah Mati Selesai Ya Bukan Artinya Kok Hidup Saling Mencaci Maki Bukan Tapi Kalau sudah Meninggal Tutup Artinya Apa Nabi Beda Dengan Manusia Biasa Jadi Tertolak Kalau ada Orang Mengatakan Siapapun Siapapun Saya Saya Tertolak Menyebut Nama Orang Karena Itu Riskan Nanti Dikira Saya Seneng Sana Tertolak Tertolak Saya Mau Menceritakan Apa Adanya Saya Buktikan Terlalu Tinggi Anda Akan Membayangkan Bagaimana Muhammad Sallallahu Aleyhi Wa Aleyhi Wasallam Nabi Yang Sangat Ajmal Wa Ahzan Wa Afdol Wa Akrom Nabi Itu Ter 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 Bagus Ter Ganteng Ter Mulia Ter Semua Ter Kita Ter Ter Ngawur Ter Dablek Ter Nabi Itu Ter Ter Lomo Itu Nabi Ter Ganteng Dan Ganteng Nabi Mulai Kecil Ini Bedanya Nabi Itu Ganteng Mulai Kecil Kenggantengan Nabi Ulama Sepakat Apa Nisful Jamal Alladi Khalagah Allahu Fid Dunia Allah Menciptakan Kenggantengan Itu Nisful Jamal Limuham Madin Wurru Aliyusuf Alihissalam Wurru Yuksam Alal Insan Fil Alam Artinya Apa Ganteng Itu Diciptakan Oleh Allah Separuh Untuk Nabi Muhammad Ceperempat Untuk Nabi Yusuf Ceperempat Dibagi Seluruh Dunia Termasuk Uang Jocokan Boleh Perang Gram Separuh Kenggantengan Rasulullah Dan Ganteng Itu Logika Normal Mulai Kecil Ganteng Ganteng Ketika Besar Ganteng Ganteng Kita Kita Ngomong Logika Ganteng Ganteng Mulai Kecil Apa Ketika Umur 30 Tahun Ada Orang Cili Aneh Welek Terus Umur 12 Tahun Ganteng Bisa Bisa Operasi Plastik Betul Nah Ono Wang Ayu Umur Tolong Polo Cili Aneh Apa Artinya Ya Operasi Plastik Maleng Ganteng Ya Mulai Cili Dan Itu Sepakat Anak Mula Lihat Mulai Dulu Kan Begitu Irun Nge Pese Umur Petang Polo Orang Bang Ir Dewi Ya Ketuk Tahun Pak Nyambung Ngomong Saya Ini Mulai Kecil Ganteng Itu Kalau Ganteng Ketika Besar Nabi Itu Diangkat Jadi Nabi Umur 40 Tahun Kalau Nabi Disebut Ganteng Karena Nabinya Berarti Ketika Umur 40 Tahun Padahal Ulama Sepakat Di Semua Kitab Nabi Tidak Ada Yang Jelek Semua Nabi Itu Ganteng Mangkan Non Sewu Anda Kalau Mau Membahas Nabi Buka Kitab Sejarah Dulu Jangan Pakai Akal Pikiranmu Anda Gak Bisa Menerang Ke Nabi Tanpa Membuka Sejarah Karena Kalau Salah Sejarah Jadi Pelecehan Contoh Lagi Umpama Sampain Dateng Sama Istri Rumah Saya Seperti Mas Mas Sampain Boleh Dateng Rumah Saya Sampain Dateng Rumah Saya Sama Istri Sampain Saya Tanya Bapak Sama Sama Istri Kok Rembes Gimana Perasaan Sampain Rembes Itu Pujian Apa Hinaan Gampang Kok Gak Pakai Dalil Ada Yang Bilang Itu Di Kitabnya Ada Rembes Sakit Mata Oke Saya Terangkan Karena Yang Beredar Itu Sejarah Yang Terpotong Tidak Diceritakan Lengkap Apa Sejarahnya Kanjeng Nabi Sakit Mata Betul Justru Sakit Matanya Itu Bedanya Nabi Dengan Manusia Karena Cerita Panjangnya Nabi Sakit Mata Dibawa oleh Kakeknya Kepada Seorang Pendeta Bernama Warokop Ben Naupal Dia Ahli Kitab Dan Kalimatnya Dia Adalah Seorang Roh Pendeta Ahli Kitab Dibawa Kesitu Apa Berkata Rohib Warokop Bin Naupal Warokop Berkata Ya Abdel Muttalib Cucu Ini Adalah Calon Nabi Sakitnya Tidak ada Obatnya Kecuali Dari Dirinya Sendiri Ambil Air Ludahnya Usapkan Kematanya Pasti Sembuh Karena Dia Seorang Nabi Diambil Air Luda Usapkan Kematah Langsung Sembuh Berarti Sakit Mata Itu Apa Tanda Kenabian Karena Obatnya Dari Dirinya Sendiri Coba Anak Melor Motok Kayak Ano Idun Tambah Abu Nyambung Maksud Saya Apa Tanpa Menjelekan Sini Dersana Ini Yang Beredar Berita Ini Banyak Yang Dipotong Potong Kasian Orang Awam Gitu Loh Bapak Nyambung Ya Biar Gak Salah Dikit Begitu Nanti Saya Harus Adil Saya Sampaikan Tapi Jangan Nyaci Maki Yang Salah Kita Doakan Toba Kita Juga Bisa Salah Kalau Kita Salah Kita Ingatkan Tapi Kebenaran Tetap Harus Disampaikan Satu Lagi Yang Terakhir Ursan Anak Kecil Ini Sunat Jangan Ken Nabi Bapak Syekh Abdulkadir Alijairani Pernah Dengert Syekh Abdulkadir Malah Saya Menganjur Kalau Menjenengan Ada Masalah Kerjaan Mau Dapat Tender Mau Naik Pangkat Mau Bangun Rumah Mau Beli Tanah Sulit Membelinya Ribet Sampai Fathah Pada Syekh Abdulkadir Jailani Sampai Tawas Potong Ayam Baca Manakib Niat Minta Pada Allah Dengan Barokah Syekh Abdulkadir Jailani Tanah Sebelah Singkat Kene Dituku Didul Separur Gho Allah Amin Mene Separur Gho Temenan Allah Amin Mene Mungga Pangkat Lunda Itu Rahasia Rahasia Yang ada Di para Ulama Makanya Kalau saya Belak Belakan Timbang Sampai Nadul Jalan Kedawan Sampai Sampai Mulai Mungga Pangkat Kep Aku Seneng Allah Yang penting Sisi Ikuti Ajaran Nabi Memberi makan Pada orang Yang Tidak Punya Syekh Abdulkadir Jailani Syekh Abdulkadir Jailani Ini Bapak Bukan Nabi Bukan Nabi Dia Cucuk Nabi Cucuk Nabi Itu Turun Dua Orang Hasan Dan Husein Hasan Menurunkan Syekh Abdulkadir Jailani Husein Menurunkan Wali Songo Saya Tidak Merinci Wali Songo Yang saya Bahas Syekh Abdulkadir Jailani Tapi Syekh Abdulkadir Ini Punya Ibu Cucuknya Syekh Ayah Ayah Cucuknya Syekh Hasan Jadi dari Jalur Dua Bapak Ibunya Cucuknya Nabi Muncullah Lahirlah Syekh Abdulkadir Jailani Anda Tahu Kelebihannya Syekh Abdulkadir Bukan Ketika Jadi Wali Besar Bukan Bulan Ramadhan Kalau ada Orang bingung Sudah masuk Ramadhan Apa Belum Kalau Sekarang Ada teleskop Ada keker Melihat Bulannya Dulu Tidak Ada Bagaimana Caranya Tanya Kepada Ummul Khair Siapa Ummul Khair Julukan Seorang Yang Beran Fatimah Ibunya Syekh Abdulkadir Jailani Itu Punya Julukan Ummul Khair Ibu Kebaikan Apa Syarifah Sudah Masuk Puasa Apa Belum Sudah Kau Tahu Darimana Abdulkadir Tidak Menyusu Padaku Abdulkadir Bayi Lek Ramadhan Gak Gelem Nyusu Beto Gak Anakmu Beto Enggak Si Abdulkadir Duduk Nabi Anakmu Ngomong Posok Sahur Melu Medongkrong Pinggir Kali Nyolok Jambu Itu Anakmu Lek Nabi Gak Mungkin Nyambung Ya Ini Si Abdulkadir Si Abdulkadir Cucuk Nabi Dari Mana Saya buktikan sedikit Si Abdulkadir Ini punya Ibu Namanya Fatimah Julukannya Umul Khair Ayahnya Namanya Abdullah Punya Julukan Abi Soleh Bapaknya Orang-orang Soleh Namanya Abdullah Bapaknya Namanya Jengki Dawsat Jengki Dawsat Punya Ayah Namanya Siapa Abdullah Abdullah Punya Ayah Namanya Siapa Yahya Punya Ayah Namanya Muhammad Punya Ayah Namanya Dawud Punya Ayah Namanya Musa Punya Ayah Namanya Abdullah Punya Ayah Namanya Musa Al-Hawzi Punya Ayah Namanya Abdullah Bin Hirshim Punya Ayah Namanya Hasan Al-Musanna Punya Ayah Sayyidina Hasan Punya Ali Ali Al-Abi Talib Yang Punya Julukan Haidar Balik Yang Haidar Mana Kan Ibunya Fatima Zahra Anaknya Rasulullah Itu Dari Sisi Turunan Dari Sisi Guru Abdul Gader Jailani Syekh Abdul Gader Punya Guru Namanya Imam Said Bin Mubarak Punya Guru Namanya Al-Imam Abu Hassan Ali Bin Yusuf Punya Guru Namanya Al-Imam Abul Farod Ator Tusi Punya Guru Atamimi Punya Guru Namanya Al-Imam Abu Bakar Shibli Punya Guru Namanya Al-Imam Junid Al-Baghdadi Punya Guru Namanya Al-Imam Sirri Sagadi Bin Muhlis Punya Guru Namanya Imam Ma'ruf Al-Qurhi Punya Guru Namanya Imam Dawud At-Toi Punya Guru Namanya Imam Habibun Al-Ajami Punya Guru Namanya Al-Imam Hassan Basri Punya Guru Namanya Al-Imam Ali Bin Abi Talib Yang punya Julukan Heidar Adek Panji Bisan Panji Heidar Itu Syek Abdul Qadir Jelani Cucu Yang Ketiga Belas Ada Yang Hitung Tadi Itu Kurang Lebih Tiga Belas Bandingkan Dengan Nabi Sangat Jauh Ini Putu Nomor Telur Bukan Cucu Tiga Belas Cucu Yang Turun Ketiga Belas Dari Kepinteran Dari Guru Keguru Turun Tiga Belas Juga Itu Bayi Menyusu Bagaimana Rasulullah Ada Satu Cerita Ketika Halimah Sa'diyah Ibu Susuhnya Ibu Susuhnya Rasulullah Itu Selain Ibunya Sendiri Itu Namanya Suaibah Setelah Suaibah Disusui Lagi Halimah Sa'diyah Halimah Sa'diyah Ketika Menyusui Rasulullah Muhammad Selalu Ditaruh Sebelah Kanan Yang Sebelah Kiri Untuk Anaknya Sendiri Karena Seorang Perempuan Yang Air Teteknya Itu Keluar Kalau Dia Sama-sama Punya Anak Kalau Nggak Punya Anak Gak Mari Meteng Pak Yoyo 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 Bedo Susu Amat Tuhan Gita Tapi Kalau Ibu Yang Baru Melahirkan Itu Bancar Bancar Ya Makanya Dititipkan Kepada Halimah Sa'diyah Karena Halimah Menyusui Anaknya Sendiri Disusui Muhammad Rasulullah Taruh Kanan Yang Kiri Itu Anak Sendiri Suatu Kali Halimah Ini Cerita Suatu Kali Itu Muhammad Rasulullah Digendong Oleh Halimah Dikasih Susu Yang Sebelah Kiri Ternyata Apa Nabi Muhammad Tidak Mau Pak Minta Yang Kanan Disuruh Kiri Tidak Mau Kanan Mau Kiri Tidak Kanan Mau Artinya Apa Gak Gak Sesuatu Yang Bukan Miliknya Miliknya Dia Yang Kanan Yang Kiri Milik Dulur Susu Nyambung Begitu Hebatnya Rasulullah Dan Semoga Apa yang Sampaikan Ini Berkah Untuk Anaknya Mas Dengan Berkah Rasulullah Dan Anak-anak Kita Di rumah Semua Sama Ingin Mendapatkan Berkah Dari Rasulullah Alhamdulillah Kita Selalu Mencintai Rasulullah Walaupun Belum Bisa Melakukan Melakukan Meniru Kajian Nabi Dengan Sempurna Kita Minimal Dasarnya Sudah Penuh Dengan Cinta Sedikit Demik Kita Merobah Diri Sebagaimana Aturan Agama Aturan Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Al-Aziz Ya Aziz Ya Rahim Ya Aziz Ya Alim Ya Aziz Ya Wahab Ya Kafi Ya Mughni Ya Fattah Ya Razak Ya Hafid Ihfat Nabi Hiftik Ya Kirim Nabi Karamik Ya Hayu Ya Giyu Maghidna Ya Gautha Ya Wazi Al-Maghfira Ya Allah Ampuni Salah Dosa Kami Semua Ya Allah Kami Semua Banyak Dosa Banyak Salah Ya Allah Tidak Ada Yang Bisa Mengampuni Kecuali Ya Allah Astaghfiruka Ya Allah Astaghfirullahal Al-Azim Min Kullitam Bin Al-Azim Allah Kepulukan Hajat Kami Ya Allah Kami Manusia Punya Hajat Yang Banyak Ya Allah Dari Mana Kepada Siapa Kami Meminta Kecuali Kepulukan Semua Hajat Khususnya Hajat Keluarga Bapak Saiful Anak Yang Dihitan Jadikan Anak Yang Soleh Anak Yang Taat Pada Orang Tua Anak Yang Bermanfaat Bagi Negara Bangsa Dan Agama Dan Semua Anak Anak Kita Yang Hadir Pada Malam Hari Ini Dijadikan oleh Allah Salih Salih Tayyib Tayyib Muti' Muti'a Kanit Kanita Baran Bi Habibina Panjangkan Umur Kami Panjangkan Umur Orang Tua Kami Panjangkan Umur Guru Guru Kiyai Kiyai Para Habib Kami Ya Allah Dalam Keadaan Taat Kepadamu Ya Allah Dan Kami Tidak Kami Tidak Lupa Dengan Jasa Orang Tua Orang Tua Kami Ada Yang Sudah Meninggal Kita Berdoa Ya Allah Ampuni Salah Dosa Orang Tua Kami Kakek Kakek Kami Leluhur Leluhur Kami Leluhur Warga Jocokan Ini Ya Allah Allahumma Firlahum Barhamhum Wa'afihi Wa'afuanhum Allahumma Latahrimna Ajrahum Wa'latabtina Ba'dahum Wa'firlana Wa'lahum Allahumma Wasya' Gabrahum Wijahi Habibina Muhammad Sallallahu Alihi Wa'alihi Wasallam Allahumma Ya Allah Waktim Lada Bilah Husna Akhiri Apa Dalam Acara Ini Ya Allah Menjadi Berkah Manfaat Untuk Yang Ceramah Yang Punya Rumah Maupun Yang Hadir Pada Malam Hari Ini Ya Allah Jadikan Acara Ini Manfaat Dan Kita Bawa Pulang Sampai Rumah Bukan Hanya Ceramah Tapi Bisa Dilakukan Dalam Kehidupan Sehari Hari Baik Dengan Tetangga Baik Dengan Sesama Baik Dengan Sekitar Sekitarnya Sesuai Dengan Ajaran Rasulullah Sallallahu Dan Yang Paling Akhir Jadikanlah Hidup Kami Dalam Keadaan Akhirnya Husnul Khatimah Matikanlah Kami Dalam Keadaan Membawa Iman Ya Allah Matikanlah Kami Dalam Keadaan Selalu Ikut Nabi Ya Allah Ketika Kami Mati Ketika Kami Sakarat Kami Bisa Mengucapkan Menyebut Namamu Menyebut Kalimat Tauhid Semoga Bermanfaat Untuk Semua Jika Ada Salah Kata Ucapan Atau Tindakan Saya Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wa Barakatuh Acara Sambun Rambung Selajang Hibun Hibun Ramadham Hibun 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 Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Hibun